Halo pembersih, jumpa lagi dengan saya Arief Sofyan pada unboxing dan review video kali ini kita akan membahas tentang Andromax M2P Andromax M2P ini adalah mobil wifi keluaran terbaru dari smartfren yang berbasis 4G LTE bisa dilihat pada kartusnya ini ini smartfren 4G LTE kita akan coba buka dalamnya di dalamnya seperti ini kita akan coba keluarkan ini adalah Andromax M2P di dalamnya ada smartfren 4G LTE kita buka dalamnya lagi ini ada kabel chargernya ini charger kemudian ini adalah baterai untuk versi M2P ini keluaran dari Huawei kita buka dalamnya lagi ada panduan penggunaan ini merupakan M2P adalah Huawei E5573 kemudian ada kartu garansi ini tunjuk penggunaan terbahasa Inggris kemudian ini ada ship card ini kartu perdananya ini kartu perdananya tunjuk keamanan aduan registrasi selamat telah memakai smartfren 4G kita akan coba buka dalamnya dari device-nya kita akan pasang baterai disini tertulis serinya ini routernya ini untuk tempat kartunya terpasang seperti ini kita tutup dulu seperti ini untuk menyalakannya atau matikannya kita tekan dan tahan ini untuk sinyal kemudian yang sebelah kanannya untuk indikator baterai kalau hijau seperti ini artinya penuh kalau merah seperti ini ini untuk sinyal artinya tidak ada sinyal tapi ini sedang mencari ya nah ini hijau artinya ini sinyalnya full kalau sinyalnya 4G-nya kuning artinya sinyalnya lemah kalau ini indikator baterainya sedang di charge dia akan hijau bergedip-gedip kalau merah maka dia baterainya lemah oke sekian dulu kita akan lanjut untuk reviewnya untuk test speed selamat menikmati 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 selamat menikmati